5 Manfaat Sekam Padi Sebagai Media Tanam Media tanam sangat penting dalam pemeliharaan dan perawatan tanaman, sebab media tanam juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar dapat tetap hidup dan tumbuh. Sekarang, sekam padi banyak digunakan untuk dijadikan media tanam. Sekam padi memiliki kelebihan sebagai media tanam, antara lain karena bentuknya yang seperti perahu dan memiliki langung, sehingga mampu menahan nutrisi lebih lama. Ada beberapa manfaat sekam padi sebagai media tanam, antara lain sebagai berikut. Pertama, memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan porositas. Campurkan sekam padi bersama media tanam, terutama untuk pot atau polybag, maka tanah akan memiliki sifat gembur dan poros. Kedua, penangkal kucing. Kucing adalah salah satu hewan yang sering mengganggu di kebun atau halaman rumah. Mereka bermain hingga buang air besar di sana. Ketiga, penangkal bekikot dan slug. Bekicat adalah musuh tanaman muda, demikian juga slug. Slug adalah sejenis bekikot, tapi tidak memiliki rumah. Keempat, sebagai mulsa dan memperindah kebun. Mulsa adalah lapisan pelindung tanah yang diletakkan di sekeliling tanaman. Pemberian mulsa bermanfaat untuk menjaga kelembapan tanah, menghambat gulma, dan disukai oleh makhluk-makhluk renik yang ada di dalam tanah. Kelima, dibakar untuk campuran media tanam lainnya. Penggunaan sekam padi bisa juga dibakar lebih dahulu sampai gosong setengahnya atau 50% atau gosong penuh 100%. Kemudian digunakan sebagai campuran media tanam. Beberapa fungsi sekam bakar antara lain sebagai berikut. Untuk penikat unsur-unsur hara dalam tanah, sehingga selalu tersedia untuk tanaman. Untuk memperbaiki tingkat kasaman tanah, kandungan silikanya dapat memperkuat daun. Dalam uji coba, tanaman yang diberi sekam bakar lebih tegak daun-daunnya. Kandungan fosfatnya dapat memperkuat tanaman dan mendorong perkembangan sel-sel tanaman. Tempat hidup yang bagus bagi mikroba bermanfaat.